Intro Pada materi bilangan kali ini diketahui negatif 8 dikali M ditambah negatif 36 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 7 kemudian yang ditanyakan nilai M adalah kita tuliskan dulu untuk yang diketahui yang diketahui adalah negatif 8 dikali M ditambah negatif 36 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 7 nah disini yang ditanyakan adalah nilai dari M nya kemudian kita lihat disini untuk bentuk perkalian dan pembagiannya kita selesaikan terlebih dahulu negatif 8 dikali M berarti hasilnya bisa kita tuliskan negatif 8M kemudian ditambah negatif 36 dibagi negatif 4 berarti disini negatif dibagi dengan negatif berarti hasilnya nanti adalah bilangan positif berarti hasilnya adalah 9 sama dengan negatif 7 karena yang ditanyakan adalah nilai M nya berarti yang mengandung variable M berarti kita jadikan satu ruas berarti disini hasilnya negatif 8M sama dengan 9 nya kita pindah ruas berarti negatif 7 dikurangi 9 berarti negatif 8 akan sama dengan negatif 7 dikurangi 9 hasilnya adalah negatif 16 kemudian kita hilangkan negatifnya berarti nilai dari M akan sama dengan 16 dibagi 8 berarti M nya akan sama dengan 2 jadi nilai M jawabannya adalah M sama dengan 2